Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sambil menunggu abid join kita lanjutkan materi terakhir pada kick off meeting kick off meeting ya yang dihadiri oleh keseluruhan dari pihak yang berkepentingan pada pembangunan kapal baru tersebut yang utama yaitu surveyor kemudian owner surveyor dan kemudian wakil galangan wakil galangnya terbanyak ya karena biasanya memang dari pihak kia kisi akan tetapi dari management project itu bisa hadir pada kick off meeting tersebut nah ini agenda meeting adalah yang pertama fasilitas membahas fasilitas konstruksi yang dimiliki oleh pihak galangan yang kedua tipe kapal yang akan dibangun yang ketiga subcontractor yang terlibat pada pembangunan kapal yang keempat adalah fungsi quality control system nah kenapa subcontractor yang terlibat juga harus diidentifikasi oleh pada saat kick off meeting karena 60 60% atau tergantung di kalangan tersebut apakah pekerja langsungnya banyak yang organik akan tetapi eh pasti subcontractor terlibat dalam kapal mulai dari konstruksinya permesinannya instalasi listrikanya keseluruhan termasuk kontraktor dari pihak sahabat darah nah ini dibahas di awal-awal artinya kalau nanti hasil dari keomiting yang pertama ini ternyata diperjalannya juga akan terjadi perubah maka harus ditambahkan dalam agenda perubahan terhadap agenda keomiting agar terhadap keomiting contoh ada penambahan subcontractor maka verifikasi terhadap subcontractor tersebut juga harus memenuhi syarat pada agendamitian pertama ini contoh forum dari eh contoh forum yang dari pihak PKI ya dari pihak PKI terkait keomiting ini yang dari dari situsnya birokrasifikasi ini kalau zaman mau lihat kanis langsung bersama-sama di di birokrasifikasi Indonesia ini eh forum apa forum isian pada saat agendamitian dari pihak birokrasifikasi Indonesia nomor dokumennya ini ya eh f212.462 tahun 2014 rev1 ini ada yang baru baru juga yang ini masih 2014 kalau sampai nanti lihat sampai langsung ambil di birokrasifikasi Indonesia klasifikasi Indonesia tetap-tetapi atau PKI.co.id nama sitiat new building namanya sudah disebutkan PKI kontrak number building workshop approval ini sako contracting yang terlibat si building quality control system kemudian ini contohnya ya nama personology certified by expedited keseluruhan dari pekerja itu harus ada sertifikasinya dan sertifikasinya itu wajib di profile oleh birokrasifikasi orangnya makanya kita juga mengusahkan dari pihak alumni ya calon alumni dari teknik manutur kapal itu mendapatkan sertifikasi yang dibutuhkan ketika nanti bekerja maupun akan mencari kerja yang kita tawarkan ke mahasiswa TMK dan alumni TMK adalah dua yaitu yang sudah ada MUK nya atau materi kompetensinya yang pertama adalah drafter hal kontraksi yang kedua adalah inspektur mutu hal kontraksi nah itu apa namanya akan memudahkan sampai nanti ketika akan mencari kerja karena kalau sama mendapatkan ijazah sarjana terapan teknik manufaktur kapal maka ijazah pendampingnya minimal itu levelnya harus empat lima atau bahkan level level certified personelnya disini nah makanya ketika lulus akan lebih mudah untuk mencari kerja karena sudah ada sertifikat kompetensi yang terverifikasi baik itu oleh BKI maupun galangan kapal ini eh keduanya adalah terkait item piting yaitu beding kemudian konsumennya beder kualifikasi beder kualifikasi itu juga menjadi penting karena semua pekerja beding beder itu wajib tersertifikasi untuk pembangunan kemudian beding-beding praktekis beding cedri WPS keseluruhan dari WPS beding tersebut itu juga harus terverifikasi pada komiting jadi pihak dari wedding inspector wedding engineer itu juga harus menyampaikan WPS yang akan dipakai dan WPS tersebut juga harus terverifikasi oleh Biro klasifikasi atau lembaga yang setara dengan berkulat dikasih contohnya adalah iax member ya internal association of klasifikasi seperti LR Bivi kemudian permesinannya ekumen yang korek terkalibrasi permesinannya lingkungan kerjanya untuk wedding tuh apakah memenuhi kepuasan dari pihak BKI atau tidak atau owner kemudian para superficial wedding itu juga harus memenuhi sertifikat ya memenuhi sertifikat kemudian apa ada kecacatan kemudian batasan cacat artinya pihak galangan itu juga harus memberikan eh apa namanya kalau di PT.pal namanya BSGS ya PT.pal kualifikasi BS si building quality standar yang didalamnya juga memenuhi nih syaratnya kalau ada cacat itu harus memenuhi eh berapa milimeternya ya apal si building quality standar atau standar kualitas pembangunan kapal baru miliknya PT.pal yang dahulu di tahun-tahun 94 itu eh merujuk pada mitswi ya mitswi 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 engineering service galangan kapal mitswi Jepang karena salah satu pembangun dari sistem kualitas di PT.pal adalah mitswi maka kita merefer ke sana semua dokumen-dokumen yang ada di galangan kapal PT.pal itu rata-rata merefer ke mitswi ada beberapa yang memakai meyerwerf meyerwerf standarnya ya khususnya yang di kapal perang di fisikal perang jadi di fisikal perang itu standar kualitas standar kualitas kapalnya itu refernya ke meyerwerf kemudian ada service-service person ada ini satu paket ya dari kick off meeting yang pada dasarnya adalah dokumennya harus terpenuhi di awal perkeluan ya skaper sudah ada semangkrader watching casting kemudian bagaimana cara nanti pemeriksaannya kemudian metode pemeriksaan ada petrol review dan witness petrol itu biak owner maupun biak revusilasi diperkenankan untuk datang ke tiba-tiba untuk petrol mamam mengecek atau memeriksa dari orang yang bekerja tiba-tiba datang untuk meminta dokumen dari pekerja itu boleh karena memang metodenya petrol dan review review itu dokumen yang dikirimkan oleh pihak galangan disampaikan kepada pihak birokrasifikasi yang kemudian akan direview nah ini metode pemeriksaan dari surveyor birokrasifikasi maupun dari owner surveyor yaitu review yang ketika adalah witness witness itu memenuhi undangan jadi namanya blok A ketemu blok B itu di pengelasan dilas kemudian sudah selesai maka pihak subkontraktor memang yang mengundang ke pihak inspektur mutu kemudian mengundang pihak kia inspektur nah setelah diperiksa maka pihak kia inspektur itu nanti akan mengundang birokrasifikasi surveyor birokrasifikasi dan surveyor dari owner surveyor untuk datang untuk memeriksa memeriksa pemeriksaan ini dinamakan sebagai witness attendant of witness atau datang pada saat datang menjadi saksi pemeriksaan nah ini mungkin ada tantangannya sebetulnya siapa yang bertantangan biasanya intro atau manajemen manajer proyek biasanya kemudian asal yang si builder ini di kepala divisi pembangun contoh kalau di divisi kepala divisi kapal niaga yang kedua ada proyek dari manajemen proyek bimpro biasanya kemudian ada project duration kemudian ada geomiting ditnya tangganya berapa tapi satibu builder owner kemudian PKI owner masing-masing keseluruhnya tantangannya ini dokumen dari kick omiting yang pertama eh dari yang kedua tadi adalah eh fungsi quality control system ini 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 yang dari formnya birokrasifikasi ya ini ini namanya sip kualiti kontrol sistem ini namanya ada building bednya ini termasuk juga ada peralatan yang lengkap di dalamnya ya ini harus diisi diisi dan itu harus disampaikan di pada saat pada saat kikomiting jadi pihak manajemen proyek itu biasanya sudah melengkapi data ini sebelum nanti ketemu di birokrasifikasi jadinya satu ini main fabrication energetik ini apa data ini nanti kompatibel dengan mata kuliah yang teknologi produksi kapal lanjut ya karena teknologi produksi kapal lanjut itu di dalamnya juga ada penen ada main facility kemudian ada main equipment kemudian ada permesinan ini semuanya ada disini karena eh sebenarnya eh keseluruhan dari permesinan juga harus terverifikasi dari birokrasifikasi untuk pembangunan kapal baru kemudian ada penting equipment pilot reading machine vertikal otomatik mesin ya seperti apa vertikal nih gantri kalau diketipan namanya kadu beding gantri beding gantri itu vertikal ya atau kalau yang model Jepang itu namanya eh gondola jadi gondola itu vertikal itu vertikal pengelasan yang pakai FCR ya kemudian eh dia langsung jadi satu tanpa ada beberapa kali pengelasan autonomi atau otomatik kemudian atau kalau ada tambahan atau fasilitas main fabrication pasti dia contoh kalau ada krim sewa krim sewa yang native dipakai untuk bermanfaat di galangan indornya kemudian situ control of qualities qualified weather ini ya apa caranya men-sertifikasi weather ini ada nanti caranya ya termasuk nanti approval nya itu juga harus dari pihak PKI juga harus ikut atau kalau memang sudah sudah tersertifikasi sebelum pembangunan kapal dimulai maka dokumen sertifikasinya juga harus dicampilkan lebih klasifikasi nah kemudian eh pacur of contraction prosedur jadi apa namanya prosedur dari konstruksi membangun ini maka kompatibel dengan eh palsy building quality standard ya kemudian ada kualitas termenasi sama rever式 quality manual eva valuable kemudian kontrol of non-nde makanya di PTB akan juga ada ndenya nd yang untuk internal eh kalau tidak memenuhi maka dia PTB juga akan mengirimkan galangan juga akan mengirimkan dokumen pengujian itu di apa instansi-instansi yang memiliki laboratorium pengujian biasanya ada di B4T sana di Bandung dahulu untuk pengujian semikal komposisi dan korusi presiden tes itu di ITB di LAPI ITB lembaga di di bawah namanya ITB atau di B4T balai besar balai besar bahan-bahan teknik di Bandung sana ini untuk material-material yang khusus contohnya adalah aluminium contohnya stainless steel ini nanti metode-metode yang berbeda ini yang di sistem kemudian bagaimana prosedur dari line production yang harus dikontrol kalau kita masih ingat di mata kulit itu akan ada assembly line of material flow itu di setiap flow di tahapan flow itu juga harus ada quality control system yang memenuhinya makanya di situ juga harus ada di cek di setiap tahapan ada dimension check dan dokumennya juga harus ada dokumen untuk pengecekannya kemudian ada bending ini yang dari dokumen dari yang harus dipenuhi ini contoh dari contoh dari contoh dari data yang dipunya oleh pihak galangan kapal ini quality plan namanya ya rencana apa namanya perencanaan kualitas untuk pembangunan kapal baru ini untuk kapal boxship bal karir 50 ribu DWT nomor seri kapalnya adalah M M 000 231 ini tahun 2007 ya ini kebetulan yang saya punya adalah dari PT PAL yang saya sampaikan ada dulu yang dari PT Adiluhung dari PT Demas kemudian dari PT Semarang itu Janata Marita Indah sama Yasa 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 Merin yang di Semarang dokumennya sama karena sumbernya memang sumber dari kelas namanya seperti ini ya boxship bal karir 50 ribu DWT kemudian ini untuk yang ini yang 50 ribu DWT termasuk untuk Doko Jabari ini yang bertantangan ini kemudian di dalamnya juga ada lingkup lingkup dari lingkup dari apa namanya lingkup dari lingkup dari apa namanya lingkup dari wawenang dari masing-masing pejabatnya ada tujuannya objektifnya kemudian kurean rencananya penunjukan kekuatan projek itu nanti siapa yang tahu jawab manajer projek kemudian fungsinya apa kemudian disini juga ada yang namanya wakil manajer kemudian ada koordinator bidang pesen ada koordinator bidang PPC dan material ada koordinator bidang penyiasat yang untuk projek kemudian ada koordinator bidang produksi hal-dentraksi ada koordinator bidang produksi outfitting kemudian ada koordinator bidang jamanan kuatas di fungsi manajemen koordinator bidang keuangan juga ada kemudian ketentuan lain-lain kemudian sistem kualitasnya itu memenuhi harus memenuhi fungsi dari apa namanya PSGS kalau kontrol gambar itu harus memenuhi dari dokumen dari PT Palya kemudian kontrol dokumen harus bagaimana refusi dokumen bagaimana kemudian spesifikasi material dan pembelian ini referensinya sama persisnya dengan dari biroklasifikasi dan biroklasifikasi itu juga sama diantara para klasifikasi kemudian bagaimana cara pemeriksaan dan inspection infeksi dan testing kemudian berkomisi peluncuran dan kemudian percobaan pelayaran ada penyerahan pada saat delivery dan kemudian dokumen projek yang harus disertakan itu apa saja dan korespendidisi untuk kapal tersebut dengan PT Pal itu dengan pihak yang mana kemudian adun intranya bagaimana ini organisasi projek untuk kapal satu ini flexible career 50.000 DWT di 60000231 adalah ini KIA-nya siapa yang untuk quality management organization ya kemudian KIA untuk si building-nya siapa KIA system management siapa KIA general engineering siapa baranti siapa kemudian itu HAC HO MO kemudian EO dan ini engineering engineering desain ya desain Pak ini dokumen tahun 2007 yang kemudian kemungkinan sekarang sudah berubah karena KIA manajernya KIA GM-nya sudah berubah karena Pak Irbandi ini dulu tahun 2007 sudah naik menjadi direktur produksi Pak Sudrisna sudah naik ini yang dokumen dari galangan dari mata kuliah dari survei inspection untuk tahapan survei pada tahap yang pembangunan kepala baru yaitu agenda kick off meeting untuk detail dari agenda kick off meeting standar yang digunakan lebih detailnya nanti akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya karena saya lihat di jadwal sampai nanti jam 1 atau setengah 1 ada mata kuliah isometrik pipa offline kalau saya lihat kita terakhir dari materi kita hari ini adalah sampai ke agenda kick off meeting agenda kick off meeting pertama selanjutnya akan kita bahas detail dari keperiksaan kapal sampai nanti kapalnya ke layar demikian yang bisa sampaikan jika ada pertanyaan dipersilahkan waktunya masih ada 2 menit kalau tidak ada saya ajabkan sekian ini ada Andi sama Andi sama Pak Ed ya ikut juga sebelum online itu Bapak-Bapak Ibu sekalian terima kasih atas perhatiannya dan ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih